Kompak TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Edwin Darwis menjumpai Anda pagi hari ini. Gimana pagi harinya? Semoga selalu semangat. Dan apa yang direncanakan hari ini bisa terwujud, terlaksana dengan baik ya. Nah, kembali di program Sapa Sul-Sul, tentunya hari ini saya akan berbincang dengan seorang. Ini terkait dengan satu tema, khususnya untuk Anda mungkin yang sedang melakukan berbagai persiapan jelang Ramadan. Karena tinggal menghitung minggu, kita akan masuk bulan Ramadan khususnya bagi Anda, umat muslim. Nah, selain masyarakat tentu juga yang bersiap-siap nih untuk menghadapi bulan Ramadan adalah TNI khususnya dari Kodam 14 Hasanuddin. Kira-kira seperti apa sih persiapan para anggota TNI dari Kodam 14 Hasanuddin? Jelang Ramadan nanti sudah hadir di studio bersama saya ada Lieutenant Colonel Armet Bambang Irawan. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Selamat pagi, Edwin. Baik. Seger gitu ya pagi-pagi yang melihatnya Pak dengan seragam lengkap TNI-nya. Ya, Alhamdulillah. Oke. Beliau adalah Kepala Pembinaan Mental dari Kodam 14 Hasanuddin, benar Pak ya? Ya, betul. Jadi memang ada defisi itu juga ya? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat dulu deh sebenarnya Bintal itu apa sih Pak? Mungkin Mas tanya, oh ternyata ada juga ya gitu ya di Kodam 14 di TNI gitu. Ya. Gimana tuh Pak? Ya. Terima kasih Mas Edwin. Jadi Kodam 14 Hasanuddin sama seperti Kodam-Kodam yang lain. Jadi memang di situ ada badan pelaksana. Salah satunya adalah Bintal. Jadi di organisasi Bintal ini adalah memang organisasi yang ada di bawah Pangdam yang membidangi pembinaan mental khususnya untuk para prajurit, PNS, dan keluarganya. Oke. Nah, ada pun tugas pokoknya kita adalah kita melakukan pembinaan mental kepada seluruh prajurit, PNS, dan keluarga. Itu terkait dengan pembinaan mental rohani sesuai dengan agama masing-masing tentunya. Kemudian mental ideologi, kemudian mental kejuangan. Oke. Nah, kalau di pusat itu ada ditambah juga dengan mental psikologi. Jadi seperti itu. Ternyata memang fokusnya untuk anggota TNI dan juga keluarganya bahkan semua ya. Oke. Tapi kalau kita ingin tahu juga sebenarnya seperti apa sih biasanya kegiatan-kegiatan yang memang rutin dilaksanakan untuk Bintal sendiri? Ya, yang kegiatan rutin itu sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi kalau berkaitan dengan masalah pembinaan rohani, ini yang kita laksanakan adalah tentunya kita melakukan sebuah bentuk pembinaan yang terprogram. Sebaik. Itu dari masing-masing agama. Kalau untuk agama muslim, itu yang biasa kita laksanakan adalah bagaimana kita memprogramkan para prajurit, PNS maupun keluarga, itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama islam. Seperti contohnya, kalau di kodam itu, setiap sholat duhur itu kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian di situ juga diisi dengan bimbingan-bimbingan. Dari mulai bimbingan membaca Al-Quran, kemudian bimbingan tata cara sholat, kemudian di situ juga diisi dengan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah islam. Nah, termasuk juga agama lain, seperti agama Nasrani, protestan, itu juga melaksanakan kegiatan yang sama. Kalau untuk yang muslim itu ke masjid, kalau yang agama lain itu kita siapin ada tempat masing-masing. Seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan kegiatan mental ideologi, kita laksanakan secara terprogram, kita datang ke satuan-satuan. Datang ke satuan-satuan, memberikan materi-materi berkaitan dengan mental ideologi prajurit. Sehingga prajurit itu dia lebih mantap lah. Memang prajurit itu kan secara ideologi kan sudah jelas. Tapi tetap kita pelihara, tetap kita pelihara, kita tingkatkan melalui kegiatan-kegiatan wawasan-wawasan yang berkaitan dengan Pancasila. Sehingga diharapkan prajurit itu jiwa Pancasila-isnya itu lebih meningkat, lebih bagus. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan mental kejuangan. Nah di bintal kejuangan itu, yang menjadi sasaran kita adalah bagaimana prajurit itu memiliki jiwa patriotisme, nasionalisme yang tinggi, rela berkorban, kemudian semangat kerja yang baik. Jadi muaranya nanti dia punya disiplin dan etos kerja yang bagus. Baik, ternyata kalau mungkin masyarakat mu kan ngeliatnya kalau anggota ini banyak tuh tantean fisik ya Pak ya, ternyata memang juga fokus ke misalnya ke bimbingan mental tersebut. Bahkan banyak kegiatan yang terus dilakukan gitu ya untuk terus bagaimana menggali atau meningkatkan mental untuk para prajurit anggota TNI ini. Baik, nah saudara kita masih akan membahas lagi kira-kira seperti apa sih bimbingan mental atau pembinaan mental bagi para anggota TNI khususnya nih untuk Jilang Tamadan nanti. Tapa bersama kami di Sapa Susal. Top menyebarkan berita bohong atau khas karena Anda bisa terkena pasal 28 tentang undang-undang ITE. Hentikan menyebarkan berita bohong dan bijaklah mengelola media sosial. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Susal dan tentu di studio juga masih hadir bersama saya, Lieutenant Colonel Armet Bambangi Rawan, Kepala Pembinaan Mental Kodam 14. Sudah tadi dijelaskan ya tentang bintal itu, ternyata memang prajurit anggota TNI tidak hanya fokus pada bagaimana misalnya visi, kelatihan fisik, ternyata juga sampai dengan pembinaan mental pun juga terus dilakukan untuk anggota TNI. Apalagi nih Jilang Ramadan ini kan saya tadi sempat mengatakan bahwa memang berbagai persiapan dilakukan oleh masyarakat nih Pak. Apakah juga anggota TNI ini khususnya dari bintal sendiri ada persiapan khusus dalam Ramadan kali ini Pak? Gimana? Oh ya tentu lah Pak Zedwin. Jadi karena apa? Karena prajurit ini kan banyak juga yang dia tinggal juga di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Nah sehingga kita juga memprogramkan dalam rangka menghadapi Ramadan nanti ini, nah tentunya prajurit ini juga harus punya kesiapan kan, kesiapan mental untuk menghadapi itu. Nah kita mulai dari sekarang, jadi kita sudah merencanakan untuk kegiatan-kegiatan seperti pelaksanaan Tarawih, kemudian Tadarus untuk prajurit, kemudian kita bagi-bagi. Jadi nanti juga ada, kita juga memprogramkan safari Tarawih untuk panglima dan pejabat-pejabat utama kodam, baik itu kesatuan-kesatuan maupun ke masjid-masjid yang ada di sekitar kota Makassar ini. Seperti itu. Kemudian untuk kesiapan mental, nah kita sudah memberikan semacam pencerahan-pencerahan. Bagaimana tata cara berpuasa yang benar, kemudian apa hal-hal apa yang membatalkan puasa, kemudian bagi kita seorang prajurit, seperti apa harusnya kita berpuasa, seperti itu. Itu sudah kita berikan pencerahan mulai dari sekarang, melalui kegiatan-kegiatan di masjid pada saat solat duhur yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, jadi kalau misalnya jalan Ramadan seperti ini nih sekarang nih ya, sekarang di solat duhur udah mulai diingatkan lagi ya. Sudah diingatkan. Bahwa kita akan masuk bulan Ramadan, apalagi anggota TNI gitu kan, walaupun Ramadan nggak libur ya Pak ya, tetap boleh beraktivitas seperti biasa gitu harus. Lari ya tetap lari. Nggak boleh kendor, Pak ya. Nggak boleh kendor. Nggak boleh kendor. Nggak boleh kendorkan semangat untuk terus menjaga kedaulatan eri misalnya gitu Pak ya. Oke, nah kan saya juga tahu bahwa soalnya beberapa ustad ya atau anggota TNI dari Bintar kan juga sering berceramah gitu Pak ya di banyak masjid. Itu gimana untuk Ramadan kali ini? Apakah juga memang akan disebar ke masjid-masjid yang ada di Sulawesi Selatan atau seperti apa sih Pak programnya? Ya, menarik Mas Edwin. Jadi kita programkan untuk tahun 2018 ini memang sedikit kita ubah polanya. Jadi kalau dulu ustad-ustad kita ini banyak kesatuan-satuan di internal kita. Nah di tahun 2018 ini kebijakan dari pimpinan dalam hal ini panglima, nah itu sedikit kita ubah. Jadi kalau yang di masjid-masjid kita, nah ini kita undang ustad-ustad dari luar masuk gitu. Kemudian dari ustad-ustad kita ini kita siapkan untuk melakukan ceramah-ceramah di luar. Nah sehingga di sini timbul interaksi. Jadi kalau kita undang ustad dari luar tentunya kita ingin bahwa kita lebih mendalami. Lebih mendalami tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan agama. Nah kemudian kalau ustad-ustad kita ini keluar, nah ini lebih bersifat bagaimana kita menanamkan. Menanamkan kebersamaan, kerukunan umat beragama, kecintaan terhadap tanah air. Nah dihubungkan dengan tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama islam. Jadi ternyata memang satu terobosan baru lagi ya, dari misalnya TNI gitu. Bahwa tahun ini kalau biasanya ustadnya kesatuan-satuan, sekarang dari ustad bintal itu justru dikebar di masyarakat. Jadi ternyata tujuannya selain menyampaikan tentang ajaran islam juga ada? Ada kita sisipkan untuk nilai-nilai keindonesiaan, kecintaan terhadap tanah air. Karena memang tentara ini kan dengan masyarakat ini kan dengan rakyat ini kan ibarat ikan dan air. Jadi kalau ikannya juga kekurangan air ya tentunya juga nggak akan bisa hidup kan begitu. Nah sehingga ini harus kita bisa saling-saling mengisi seperti itu. Itulah tujuan dari program itu semua. Ada berapa banyak jumlah anggota bintal yang terdiri dari TNI dan juga staff TNI ya? Dari Kodempat Plus yang kan tahun ini akan tersebar ke sejumlah masjid di Sulawesi Selatan? Ya kita siapkan 8 orang ustad. 8 orang, baik. 8 orang ustad ini memang sudah mumpuni lah di bidangnya seperti itu. Kemudian untuk yang dari luar ini sudah kita mulai juga sebenarnya. Jadi setiap hari rebu di masjid Kodem itu termasuk di satuan-satuan juga. Nah itu juga sudah kita laksanakan mengundang pencerama-pencerama dari luar termasuk kegiatan di malam Jumat. Nah kita setiap malam Jumat kita laksanakan kegiatan yasinan bersama. Nah itu juga yang mengisi juga dari ustad dari luar. Kemudian kita juga gandeng dari ormas-ormas yang ada. Ormas-ormas Islam yang ada kita undang juga secara bersama-sama kita melakukan bentuk-bentuk pengajian. Nah itu kan kalau di Bintal Kodem ya. Kalau kita ke lingkup yang lebih kesil misalnya ke ruang lingkup Kodem yang di sejumlah dengeri itu apa juga koordinasi dari Kodem ke Kodem untuk juga melakukan hal yang sama ya untuk pada saat Ramadan nanti seperti apa itu Pak? Kalau di institusi kita, di militer dalam hal ini Kodem, apa yang dilakukan oleh Kodem itu adalah sebuah kebijakan. Baik. Nah kebijakan itu adalah perintah. Jadi otomatis semua komandan satuan, bisatuannya masing-masing, dia melakukan hal yang sama. Baik. Berarti sudah ada persiapan juga ya. Itu memang hampir ruang lingkup dari Kodem 14 itu juga akan diikuti oleh Kodem cara otomatis gitu Pak ya. Oke. Jadi memang ternyata banyak sekali persiapan jalan Ramadan yang akan dilaksanakan oleh pada Bintal Kodem 14. Nah kalau kita melihat menarik sekali salah satu terbosan tadi ceramah untuk ilmu tentang agama Islam kemudian disitikan untuk bagaimana meningkatkan rasa cinta pada tanah air. Emang seperti apa sih Pak Bapak melihat kalau kita mungkin melihat bangsa Indonesia sekarang memang apakah sangat perlu hal itu dilakukan? Kenapa gitu? Gimana pandangan Bapak? Ya terima kasih Mas Edwin. Ya kita semua tentunya sudah tahu lah dan menyadari ya bahwa perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini kan semakin hari pasti menghadapi tantangan yang semakin komplek kan begitu. Ya apalagi sekarang ini yang dikatakan kemajuan era globalisasi ya kan bahkan generasi-generasi kita ini kan sudah ada istilah baru ini sekarang kan. Seperti itu yang dikatakan generasi jaman naulah apa gitu kan. Nah ini tentunya kan tantangannya kan juga berbeda. Nah salah satu kuncinya yang menjadi tugas kami adalah bagaimana kita tetap menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kan itu tugas kita. Nah kaitannya dengan itu maka kita harus menyiapkan. Menyiapkan generasi-generasi muda khususnya dan seluruh warga negara kita ini untuk tetap dia tertanam di jiwanya kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah sehingga pengaruh-pengaruh upaya-upaya dari baik dari luar maupun dari dalam kita sendiri yang mungkin berupaya untuk mengutak-ngatik dalam tanda kutip negara kesatuan kita. Nah tentunya kita harus protek dengan nilai-nilai kecintaan terhadap negara kita dari para generasi muda kita. Nah ngomong-ngomong soal kesatuan, kebersamaan kan idahnya seperti itu ya Pak ya. Ramadan sudah semakin dekat gitu. Tapi yang juga tidak sepertinya yang juga tidak bisa harus kita hijau dalam panggil keadaan nih Pak. Kan ini kayak bertepatan gitu ya Pak ya. Habis Ramadan nanti kita akan ada panggil keadaan. Tentu juga ini sudah siap-siap dong ya. Tapi apa khususnya untuk Bintal sendiri? Apa sih yang disampaikan ke masyarakat agar memang panggil keadaan kali ini ya aman, damai gitu Pak? Ya kalau dari sisi pembinaan ke Bintal Kodal, pesta demokrasi ini marilah kita sama-sama lebih memantapkan hati dan pikiran kita. Bahwa ini adalah sebuah wujud dari pesta demokrasi untuk memilih seorang pemimpin. Nah kesadaran kita harus kita harus punya kesadaran yang tinggi untuk bagaimana demokrasi kita ini tidak dikotori oleh hati yang ingin rusuh, ingin menang sendiri kan begitu. Jadi seperti itu. Nah bagi masyarakat khususnya saya berharap bahwa ikuti mekanisme yang ada sesuai dengan aturan. Kemudian jagalah kebersamaan. Karena setelah pilkada nanti kan tetap bersama. Baik yang kalah maupun yang menang itu tetap akan bersama-sama mengawal program pembangunan lima tahun ke depan. Baik, jadi sudah ada juga upaya-upaya ya. Terlain untuk Ramadan nanti yang juga menjadi krusial adalah tentang pilkada serentak gitu Pak ya. Terakhir Pak Pembang mungkin boleh sekali lagi imbauan kepada masyarakat ya terkait dengan bagaimana si TNI untuk terus ingin menjaga keamanan, kedaulatan rakyat Indonesia seperti itu khususnya untuk Bintal Kodan sendiri dalam Ramadan dan juga pilkada apa yang paling penting harus diingat oleh masyarakat? Silahkan. Dan ya marilah kita jadikan hikmah Ramadan itu juga untuk membentuk kualitas pribadi kita yang lebih baik. Dan itu kan melatih kita. Melatih untuk mengendalikan diri. Melatih untuk bagaimana supaya kita lebih memantapkan keimanan dan ketakuan kita. Nah salah satu wujudnya itu adalah bagaimana perilaku kita itu menjadi lebih baik seperti itu. Karena kebetulan nanti setelah menjalani ibadah puasa kemudian pilkada. Ya jadikanlah itu sebagai momentum untuk dalam berdemokrasi juga dilandasi oleh rasa kebersamaan, kemudian keikhlasan apabila yang mungkin yang dipilih kalah, yang secara ikhlas mengakui, kan seperti itu. Baik, jadi memang juga kalau misalnya semuanya aman, damai, tugas TNI juga nggak usah telur berat lagi harus mengamankan segala macam ya Pak. Tapi kita berdoa semoga Ramadan ini lancar semuanya. Apalagi setelah lebaran nanti akan ada pilkada serentak itu juga ikut-ikutan damai Pak semuanya. Ya insya Allah. Terima kasih banyak Lieutenant Colonel Armet Bambangirawan. Terima kasih. Terima kasih bersama kami di studio. Sukses semua untuk seluruh anggota dari Bintal 14 Kodem 14 Sanudin. Amin. Saudara-saudara, dia adalah sajian akhir kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompasif Independent Terpercaya. Terus saksikan Kompasif yang pentingnya tiap hari yang selalu menyajikan informasi-informasi menarik dan juga kreatif bagi Anda. Saya Edwin Darwis dan aku yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.